FASAL 2 Saudara-saudara, kalian sendiri tahu bahwa kunjungan kami kepadamu tidak percuma. Kalian tahu bahwa sebelum kami datang kepadamu di Thessalonika, kami sudah dianiaya dan dihina di Filipi. Tetapi meskipun banyak orang melawan kami, Allah kita sudah memberikan kami keberanian untuk memberitakan kepadamu kabar baik yang berasal daripadanya. Ajakan kami kepadamu bukannya suatu kekeliruan, juga bukan dengan maksud yang tidak murni atau untuk menipu. Tidak, kami tidak berbicara untuk menyenangkan hati orang, melainkan untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati kami. Sebab kami dianggap layak oleh Allah untuk menyebarkan kabar baik itu. Kalian sendiri tahu bahwa tidak pernah kami bermulut manis atau mengelabui kalian untuk menyembunyikan maksud-maksud serakah. Allah saksinya. Kami tidak juga berusaha untuk mendapat pujian dari orang, baik dari kalian maupun dari orang lain. Sebenarnya, sebagai Rasul Kristus, kami boleh saja menuntut sesuatu dari kalian. Tetapi kami bersikap lemah lembut sewaktu berada di tengah-tengah kalian, seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Karena kasih sayang kami, kami bersedia memberikan kepadamu bukan saja kabar baik yang dari Allah itu, tetapi hidup kami pun juga. Sebab kami sangat mengasihi kalian. Tentu kalian masih ingat bagaimana kerasnya kami berusaha dan berjuang. Siang malam kami bekerja, supaya kami tidak menyusahkan seorang pun dari kalian sewaktu kami menyebarkan kabar baik yang dari Allah itu kepadamu. Kami hidup dengan suci, benar dan tanpa celah terhadap kalian yang sudah percaya kepada Kristus. Kalianlah saksi-saksi kami, begitu juga Allah. Kalian tahu bahwa kami memperlakukan kalian masing-masing seperti seorang bapak memperlakukan anak-anaknya. Kami menasihati kalian, kami memberi dorongan kepadamu, dan kami mendesak supaya kalian hidup demikian rupa sehingga menyenangkan hati Allah. Karena Allah sudah memanggil kalian untuk menjadi warga dunia baru Allah, dan menikmati kebesarannya. Ada lagi satu hal lain yang membuat kami selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Hal itu ialah bahwa pada waktu kami menyampaikan berita dari Allah kepadamu, kalian mendengar dan menerima berita itu bukan sebagai berita dari manusia, tetapi sebagai berita yang benar-benar dari Allah. Dialah yang sedang bekerja dalam dirimu, yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, hal yang kalian alami telah dialami juga oleh jemaat-jemaat Allah di Judea yang menjadi milik Kristus Yesus. Kalian mengalami penderitaan dari pihak bangsamu sendiri, sama seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat Allah di Judea, itu dari pihak orang-orang Yahudi. Orang-orang itu yang membunuh Tuhan Yesus dan nabi-nabi, serta menganiaya kami. Mereka memusuhi semua orang, dan Allah sama sekali tidak senang kepada mereka. Bahkan mereka menghalang-halangi kami untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, berita yang dapat menyelamatkan bangsa-bangsa itu. Dengan demikian, orang-orang Yahudi itu menambah terus dosa-dosa mereka sampai jumlahnya lengkap, dan sekarang mereka akhirnya ditimpa murka Allah. Tetapi, saudara-saudara, sejak kami terpisah sementara waktu dari kalian, terpisah di mata tetapi tidak di hati. Kami semakin rindu kepadamu, dan berusaha sungguh-sungguh untuk bertemu lagi dengan kalian. Kami berniat pergi mengunjungi kalian, dan saya sudah mencobanya satu-dua kali. Tetapi iblis menghalangi kami. Sungguh kalianlah harapan dan kegembiraan kami. Sebab nanti kalau Tuhan Yesus datang, dan kita menghadapnya, maka kalianlah yang akan menjadi kebanggaan kami. Memang kalianlah kebanggaan dan kegembiraan kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.